Hai co-friends, pada soal kali ini yang ditanyakan adalah bentuk dan ukuran koloid dapat dilihat dengan menggunakan apa? Sistem koloid sendiri terdiri dari dua fase yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi maupun pendispersi ini dapat berupa zat padat, cair maupun gas. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran, dua atau lebih zat, dan ukuran partikel yang terdispersi yang cukup besar yaitu 1 hingga 100 nanometer. Namun, ukuran ini juga terlalu kecil dan tidak terlihat jika diamati dengan mikroskop biasa, namun dapat diamati menggunakan mikroskop ultra. Mikroskop ultra adalah mikroskop yang dilengkapi dengan sistem penyinaran khusus dengan daya pisah yang besar. Dengan mikroskop ultra ini, partikel koloid tampak bergerak lurus dan arahnya tidak menentu. Dengan demikian, bentuk dan ukuran koloid juga dapat dilihat menggunakan mikroskop ultra. Jawaban yang tepat adalah C. Sampai jumpa di soal selanjutnya.